Ahli menyebut serangan ransomware ke pusat data nasional, sementara PDNS di Surabaya merupakan pindakan terorisme siber diakuti of operation cyber security independent resilient time of Indonesia CSIRT. IDM, Salahuddin Manggalani mengatakan, PDNS sudah termasuk ke dalam definisi infrastruktur informasi vital sebagaimana diatur di dalam peraturan Presiden No. 82 Tahun Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital GIF Pasal 1 Ayat 1. Apalagi, PDNS sebagai rumah bagi ribuan aplikasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 282 instansi pemerintah baik kemanterian, lembaga serta pemerintah daerah, sehingga gangguan kerusakan. Patok kehancuran yang dialami oleh infrastruktur informasi vital PDNS 2 ini dapat dikategorikan sebagai serangan terstruktur terhadap pemerintah atau negara. Menurutnya, diskursus tentang terorisme siber atau ciber teroris masih terus berkembang di kalangan akademisi dan praktisi di bidang terkait. Definisi dan karakteristik terorisme siber juga dinamis mengikuti perubahan motif, modul, jenis target, dan dampaknya. Kendati demikian, berdasarkan kajian dan riset di seluruh dunia, para ahli berusaha menyusun suatu taksonomi tentang terorisme siber berdasarkan enam kategori, yakni aktor pelaku, motivasi, bijuan, sarana, dampak, dan korban. Kesulitan untuk menetapkan, apakah suatu serangan siber termasuk ke dalam kategori terorisme atau kriminal biasa, karena aksi tersebut dilakukan dengan dua motivasi yaitu kepentingan ideologi atau politik serta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sehingga, kata dia, pihak terkait harus dapat mengungkap dan membuktikan motivasi dibalik serangan siber tersebut. Kadapun serangan siber jenis ransok warah adalah salah satu modus utama serangan terorisme siber di mana tujuan teror dan keuntungan ekonomi penyeran dapat sekaligus dicapai dalam satu kali aksi. Terima kasih telah menonton!